Mereka sering salah koordinasi di lini belakang. Ya, Bung Bender, seluruh masyarakat dan juga terjaga mendukung. Dan yang paling penting adalah bisa mendoakan para... Dengan Rahmat Irianto di center back. Ya, sementara itulah dari Thailand yang juga memberikan komentar. Cukup percaya diri untuk mengalahkan Indonesia. Starting line-up. Ya, kalau dilihat dari starting line-up, Coach Indra Safri kembali melakukan pergantian di line-up. Ada empat pemain yang diberikan kesempatan bermain lagi di start-up dan yang... Coach maupun juga Bang Oni juga berkomunikasi dengan saya untuk bangsa Indonesia memberikan dukungan. Ada Coach Indra Safri, ada Pak Rony Fausan juga atau Bang Oni sebagai manajer yang juga... Tapi lawan yang kali ini dianggap terkuat di Asia Tenggara. Rafli, kemudian juga Febie, Kaputra ini yang perlu dioptimalkan untuk bisa membongkar pertahanan Thailand. Ini memberikan umpan dan on-set kemudian cukup baik dari Rabli tadi nampaknya. Firza pergerakan dari sebelah kiri pertahanan Indonesia mencoba untuk melewati Firza. Bisa dia lewati, cukup berbahaya. Hati-hati. Tidak di akhir. Dari posisi kedua pemain ini tampak mereka cukup kesulitan untuk mengimbangi. Firza dilewati kita lihatnya sangat beruntung bahwa umpan yang di... Peluang rendah, peluang yang memang empuk, peluang yang memang enak. Sayang sekali tadi tidak dapat selesaikan oleh sang Witan Sulaiman. Bung Bender. Inilah fast break yang memang diperlukan dari Indonesia untuk membongkar pertahanan dari Thailand. Witan yang sudah melakukan akselerasi yang luar biasa. Sayang sekali. Kita akan lihat apakah kita mampu untuk menahan dan itu yang kita harapkan sebuah upaya berbahaya kali ini. Seperti yang dikatakan Bung Bender. Kesaran atau mungkin mengenai pemain belakang kita sehingga menghasilkan tendangan penjuru Bung Bender. Ya teknik ya daripada pemain Thailand. Kala pemain yang satu ini masih bisa peleon sebuah aksi patriotisme dilakukan oleh Nur Hidayah. Untuk Garuda kita memberikan pasir yang sangat cantik kepada Egy. Masih Egy. Oh Egy. Kita privat Marasabesi, kota katik Bolandia privat Marasabesi, si kereta ekspres memberikan umpan melalautan. Ada Egy. Egy kota katik, kota katik gelong 9 Egy. Rifat dan juga Firza mulai naik membantu serangan ketika itulah Egy. Mendapatkan ruang. Ah sayang yang mereka hasilkan. Buat tendangan penjuru berbahaya, apa yang terjadi? Hanya memoles kepala Febi saja. Anak-anak Indonesia, one on one Egy Kelong 9 dengan satu pemain Thailand Egy Kelong 9. Mampu yang lewati, kota katik, kota katik, kota katik. Ya ampun. Ya ampun. Sedih, sedih, sedih. Upaya yang sudah begitu 24 karat. One on one baru saja saya katakan seperti bagaimana Witan mendapatkan peluang. Kejadian ketika tim banyak peluang tidak mampu berhasil. Ini perkenangan dari Egy Kelong 9. Ya ampun. Juga belum. Kepada seorang Egy yang perlu finisinya kita perbaiki. Rifat Marasamesi. Oh, kali ini Witan Sulaiman tenang. Witan Sulaiman. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Witan katapat manpati bagaikan batu karang yang membuat kita mentok. Ini bung. Sebenarnya Witan mencoba bermain cerdas. Yang mencoba melewati katapat. Tetapi katapat juga mengantisipasinya dengan melakukan save satu tangan tadi. Tanpa juga melanggar Witan. Peluang hati-hati. Hati-hati. Kita yakin ada satu gol kali ini. Didapatkan oleh Witan. Lolos dia. Tapi kembali sang batu karang. Tadi dia mencoba melewati satu pemain. Firza, 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 Firza. Kloset. Capret. Upaya lagi kita lihat. Mampu dilewati Firza berbahaya. Kali ini cutback dilakukan. Sedangkan langsung. Dekapan mesra. Tetap terjaga. Ini adalah peluang untuk Thailand berbahaya. Apa yang terjadi? Iya. Untung. Untung tidak dapat menyambut dengan sempurna tadi. Seulang. Oh. Lutut terlebih dahulu. Bersarang. Dan dibalas dengan sikut. Dan kita lihat harus lebih dewasa dan lebih cerdik. Kita tahu ini seperti Neymar ada alami ketika dia bermain di Brazil. Dan kemudian dibalas yang bisa dilihat oleh waktu. Halami dengan cara-cara lain itu yang. Untuk pemain kita masih muda. Emosi memang sering terpailan. Yang mencoba untuk melakukan juga seperti Vietnam pernah lakukan. Terobosan membelah lautan kepada Rifat. Rifat terjatuh dan. Wasit. Oh. Ternyata malah meminta untuk berdiri. Ya Rifat sudah overlap begitu baik tadi. Yang menerima umpan dari Vitan. Melewati. Tadi betul memang. Lutut Sunda adalah pemain-pemain dari Jawa kepada pemain dari Sumatera. Egi Kelong sembilan. Egi Kelong sembilan. Egi Jabret. Ayah Abon. Ayah Abon. Tunggol passing atau tenangan jarak jauh. Sedangkan ini dia. Messi kita lihat. Satu kali. Dua kali. Ah. Ciamik memang ini permainan dari. Lunggur rekannya tarik ke belakang kepada Firza. Firza melihat rekannya di sana. Terang langsung Jabret. Wow. La 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 la. Liga mencoba untuk memberikan shock terapi pada katapat. Dimana ia mencoba untuk melakukan tenangan jarak jauh. Berbahaya kali ini apa yang dilakukan. Apa yang terjadi Jabret. Oh. Yes. Yes. Nangkapan yang begitu lengket. Dari. Malah utar Rifat Barasabesi. Rifat, Rifat, Rifat. Pemain dari Tulew ini. Rifat Barasabesi. Jabret. Iyabut. Iyabut. Lantau, 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 lantau. Ablum. Ah. Sebuah peluang. Ya sebuah scrimmage yang hampir. Membuahkan gol bagi Indonesia setelah overlap dari Rifat. Ya begitu baik kita lihat Rifat bisa mengontrol bola. Tidak kehilangan keseimbangan. Memberikan cutback. Mampu dihala oleh Kristada. Egi. Oh sayang. Off the line tadi dilakukan oleh Pum Kiam. Pemain yang sebelumnya juga mencoba mencetak gol ke gawang. Masih belum merebut bola kita. Upaya tendangan langsung. Kembali di peluk. Cukup lengket ya tangkapan dari Akil beberapa kali. Ya bisa melakukan tangkapan dengan... Maju Anorwal Egi 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 Egi. Sagara dapat ruang di sana. Jabret. Uh. La 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 la. Asing dengan Egi ya keras. Memang tendangan dari Sagara tapi memang... Bagaimana kita semua. Jabret. Berani mengambil tendangan pertama walaupun dia gagal berulang kali. Untuk membuka ruang untuk teman-temannya. Beda. Empati. Dan dia melakukan tendangan yang khas dengan kaki kirinya. Menyarankan bola ke... Amangkan. Oh yes. 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 Uh. La 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 la. Besar bagi kapten. Mengambil tendangan pertama Kriksada. Ini juga pemain pengganti yang masuk di babak kedua bagi Thailand. Ampuka ditahan. Uh. Calib. Mencoba menyulitkan penjaga gawang. Penjang dia sebetulnya. Jabret. Confidence ya, Lutfi. Sama-sama. Pai kanan. Kita yakin. Ya. Akhil Shafik mampu ambil. Ya. Tauku aja dari pelatih Thailand. Ternyata. Ya, sudah. Sudah sedikit. Jabret. Oh. Dan mencoba mengarahkan bola ke sebelah kiri. Dari katapan. Ancang-ancang dia. Oh. Bisa dia lakukan juga tadi. Ya. Tira. Dia menunggu wasik. Apa yang akan dia lakukan? Jabret. Kebali memang penjaga gawang. Kata Patman Pati ini. Nyis. Tetap yakin. Tetap bangkit. Heads up. Dan apresiasi kita untuk seluruh. Ananda. Ananda. Adik-adik. Terima kasih telah menonton.